Selamat malam, sebagaimana tadi sudah disampaikan oleh Bapak Kadif Humas, hari ini untuk pertama kali kita melakukan atau... Selamat malam Tribuners, bersama saya Tria Wulandari, inilah update berita terkini yang dilaporkan langsung reporter Tribun Network dari lapangan. Oke, siap ya. Bismillahirrahmanirrahim, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera, salam maafsia, salam mojir, salam gua jikan. Yang saya hormati, Pak Hadir Idun, saya hormati, Pak Mekov, saya hormati Pak Mas, saya akan ikan media yang saya hormati. Adakan, pada malam hari ini, saya akan menyampaikan update yang bahwa Tim Sus, dalam malam hari ini, Kapten Sidik Sudah melakukan pemeriksaan Terhadap tersangka FS Di Marco Primo Secara teknis Naja akan dijelaskan oleh Pak Dikudung Kemudian juga Pada hari juga telah dilaksanakan Pemeriksaan tambahan Terhadap tersangka Saudara KM, Saudara RT Dan Saudara FR Pesuai dengan Perintah Pak Kapuri Binsus khususnya dalam hal ini Katim Riksa atau Katim Sidik Harus melakukan Pemeriksaan secara manaton Dan secara cepat Dan juga berkoordinasi dengan Kejaksaan Dan ini sudah dilakukan Koordinasi dan komunikasi dengan kejaksaan Agar dalam waktu tidak terlalu lama juga Perkas perkara Segera diimpahkan kekejaksaan Dan selanjutnya juga Tidak terlalu lama juga Khusus ini Untuk segera digelar Di persidangan Dan pada kesempatan Malam hari juga Terus saya sampaikan Kolegankan Ada beberapa pertanyaan Dari teman-teman media Mentang takas TUS PORING Pada malam hari juga Wakak PORING Salah Smi sudah Menghentikan Pergiatan dari Dan nanti apabila hasilnya Sudah Ada Tentunya akan kita Aplikasi lagi Kepada rekan-rekan Untuk menyikap waktu Saya persilakan Pak Irvidim Untuk menjelaskan Teknik tentang hasil Pemeriksaan Tersangka Tersangka FSRB Baik rekan-rekan media Tersangka Boleh Miniatan dari Tersangka Tersangka Contoh Tersangka